Hari ini, 14 Maret 2024, pukul 08 WIB, kami melakukan peliputan ke stasiun Tawang yang mengalami bencana banjir. Pertama, stasiun ini lumpuh karena kereta tidak bisa berhenti di stasiun ini, tanpa beberapa mobil yang memparkir menginap belum juga diambil oleh pemiliknya. Beruntung di parkiran genangan tidak terlalu tinggi. Saat kami datang, genangan juga sudah mulai surut, tidak seperti pada pagi hari atau malam hari. Terlihat juga petugas membersihkan sampah-sampah yang pesereakan imbas dari banjir bandang ini. Tempat tunggu penumpang juga sudah mulai bersih. Namun, untuk peron yang memang ini termasuk cagar budaya, masih terendam air. Ketinggian air kira-kira 30 cm. Ini adalah lobby utama stasiun Tawang. Lobby ini tidak bisa ditinggikan karena termasuk cagar budaya yang harus dijaga keasliannya. Yang berimbas pada banjir pasti airnya dalam. Tem liputan coba masuk ke area peron yang tergenang air untuk pengambilan gambar. Tak lupa mengabdikan momen ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.